Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sebutuhan marah kudus. Pelabungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah negara. Salve, sahabat katolik ukrain, presenter TV merupakan salah satu profesi yang disegani oleh masyarakat Indonesia. Ya, hal ini karena wajah seorang presenter yang kerap muncul di televisi hingga akhirnya dikenal luas bahkan menjadi populer di kalangan masyarakat. Tak sedikit juga dari antara presenter TV di Indonesia ini ternyata beragama katolik lho. Sahabat katolik ukrain, inilah 15 presenter TV terkenal di Indonesia yang ternyata beragama katolik. baik presenter TV dalam program berita hingga berbagai program hiburan lainnya. 15. Becky Tumeu Becky Tumeu merupakan salah satu presenter TV di Indonesia yang sudah banyak membawakan berbagai program acara televisi seperti di RCTI, Indosiar, dan Metro TV. Presenter keturunan Manado ini ternyata adalah seorang katolik. Becky Tumeu menikah dengan Johannes Theodorus Darmawan dan kini mereka telah dikaruniai dua orang anak. 14. Ricky Cuaca Mendengar nama Ricky Cuaca tentu tak asing bagi sebagian besar sahabat katolik ukrain. Sudah banyak program TV yang telah dibawakannya, diantaranya Ranking 1 Trans TV pada 2012, Family 100 Indosiar pada 2014, dan La Akademi Junior Indonesia SCTV pada 2014. Artis kelahiran Padang, Sumatera Barat keturunan Tionghoa ini ternyata juga adalah seorang katolik. 13. Maria Christie Maria Christie adalah salah satu presenter TV yang terkenal di Indonesia. Sebelum menjadi seorang presenter, ia pernah mewakili NTT dalam ajang Putri Pariwisata 2014 dan juga meraih juara dua dalam ajang Miss Jakarta Fair serta mendapatkan gelar Miss Event Internasional. Namanya semakin dikenal luas setelah menjadi presenter di Instagram. Trans TV. Penyampaian dan gaya pembawaan Maria Christie yang asik dan seru membuat banyak penonton makin betah menonton acara yang dibawakannya. Maria Christie adalah seorang katolik. Ia menjadi pembawa acara dalam mimbar agama katolik di TVRI. Terima kasih kembali lagi di acara mimbar agama katolik tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Senang sekali hari ini saya Maria Christie bisa menjumpai Anda kembali dan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan damai sejahtera. 12. Marissa Anita Sosok Marissa Anita juga tak asing lagi bagi kita. Karirnya sebagai presenter bermula dari Metro TV. Ia juga menjadi pembawa acara Indonesia Morning Show serta berbagai berita lainnya di net. Ia juga menjadi pembawa acara program Sea Morning Show di Sea Today yang adalah stasiun TV milik Telkom Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya dan lulusan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta ini juga adalah seorang katolik. 11. Marvin Sulistio Sosok Marvin Sulistio juga tentu sudah tak asing bagi sahabat katolik ukrain. Ya, ia adalah presenter TV yang membawakan sejumlah program berita di Metro TV. Marvin Sulistio ternyata adalah seorang katolik. Hal ini terungkap setelah dirinya memposting candaan spontannya di akun TikTok pribadinya. 10. Gracia Indri Nama Gracia Indri sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Artis kelahiran Pasurwan Jawa Timur ini juga adalah seorang presenter katolik. Sudah banyak program acara TV yang dibawakannya diantaranya Asal, Asli atau Palsu di Trans 7, The Voice Indonesia di GTV dan Take Me Out Indonesia di GTV. 9. Daniel Mananta Siapa yang tak kenal dengan sosok Daniel Mananta? Ya, artis yang dikenal luas sebagai presenter TV ini Sudah banyak membawakan program acara Dimana yang paling terkenal ialah saat dirinya membawakan acara Indonesian Idol di RCTI. Ia juga pernah menjadi pemenang dalam Panasonic Global Awards 2013 Sebagai presenter talent show terbaik. Di balik ketenarannya, Daniel Mananta adalah seorang katolik. Pada tahun 2022, Daniel membagikan kesaksian akan iman katoliknya di channel Youtube Jeda Nulis Dimana ia mengalami mujizat Tuhan atas kesembuhan pita suaranya. Ia memohon doa juga dari seorang aktivis gereja katolik di Jakarta, yaitu Pak Benyamin Ratu. Ia juga terlihat menghadiri Misa di gereja katolik Santa Teresa Menteng, Jakarta Pusat pada 2022 Bersama sejumlah artis katolik dalam Misa Baptisan. Mil, lu coba deh, ada satu evangelis dari gereja katolik itu namanya Pak Benyamin Ratu. Tuhan masih mau mengembalikan suara gua dan Tuhan memberikan gua kesempatan kedua. 8. Jeremy Teti Nama Jeremy Teti juga sudah tak asing. Ia adalah seorang presenter yang berkipra di SCTV sejak tahun 1994. Presenter kelahiran Atambua Belu NTT ini sudah banyak membawakan program TV seperti Liputan 6 SCTV, Tunjuk 1 Bintang MNC TV, dan Mission X Trans TV. 7. Stephanie De Versta Sosok presenter terkenal selanjutnya ialah Stephanie De Versta. Ia adalah seorang presenter di RTV. Stephanie juga adalah seorang katolik yang taat. Namanya semakin dikenal luas setelah menikah dengan putra dari artis senior Minati Atmanegara, yaitu Catra Felder. Lensa Indonesia menjadi program berita yang dibawakannya di RTV. 6. Novita Anggi Novita Anggi adalah seorang presenter TV kelahiran Jakarta 1975. Sejumlah program TV pernah dibawakannya diantaranya, Musik Mania Indosiar, Musik Mingguan Anteve, Metro Quiz Metro TV, dan Indonesia Sehat MNC TV. Novita Anggi adalah seorang katolik. Walaupun sang suami adalah seorang muslim, namun Novita tetap setia dengan iman katoliknya dalam pernikahan beda agama. Kedua orang tuanya juga menikah beda agama. Sang ayah adalah seorang muslim Jawa, sedangkan sang ibu adalah seorang katolik Manado. Novita Anggi mengikuti sang ibu menjadi katolik. Perbedaan yang ada justru membuat keluarga besar mereka menjadi indah dalam kasih dan toleransi. 5. Maria Harvanti Siapa yang tak kenal dengan sosok Maria Harvanti? Ia adalah seorang wanita katolik yang menorehkan prestasi tertinggi untuk Indonesia di ajang kontes kecantikan dunia, di mana berhasil menjadi juara tiga Miss World 2015 dan menjadi Miss World Asia. Usai berkarya di dunia pejen, Maria Harvanti mengepakan sayapnya berkipra di dunia presenting. Wanita asal Yogyakarta ini menjadi presenter TV dalam program berita See Today News. Pada 2020, Maria Harvanti melepas masalah jangnya dengan menikahi seorang pria katolik keturunan Tionghoa dan mereka diberkati di gereja katolik Santa Teresa Menting, Jakarta serta kini telah dikaruniai seorang buah hati. 4. Olga Lydia Selain sebagai pemeran film, Olga Lydia merupakan seorang presenter TV yang beragama katolik. Dirinya pernah membawakan sejumlah program TV seperti Sisi Lain Trans TV, Opini Kompas TV, dan Selamat Pagi Trans 7. Ia adalah lulusan Universitas Katolik Parayangan Bandung. 3. Darius Sinatria Darius Sinatria juga tak asing lagi bagi sahabat katolik kukeren kan? Selain sebagai aktor, ia juga adalah seorang presenter. Presenter TV keturunan Jawa dan Swiss beragama katolik ini telah banyak membawakan program acara diantaranya Piala Dunia 2006 di RCTI dan SCTV, Liga Inggris di TV One, Putri Indonesia 2019 di SCTV, dan Piala Dunia 2022 di SCTV dan Indosiar. 2. Rosyana Silalahi Siapa yang tak kenal dengan sosok Rosyana Silalahi? Ia adalah seorang presenter TV yang sangat terkenal di Indonesia. Wanita kelahiran Pangkal Pinang Bangka Blitung keturunan Batak ini juga adalah seorang katolik yang taat. Ia menceritakan bahwa dirinya memiliki pengalaman iman yang luar biasa dengan Rosario, di mana sang ibu tercinta senantiasa mendoakannya dengan Rosario sesuai dengan namanya yaitu Rosyana. Rosyana Silalahi adalah presenter berita yang pernah menjadi pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV. Presenter lulusan SMA Katolik Santa Ursula Jakarta ini pernah meraih sejumlah penghargaan diantaranya pembawa acara talk show dan berita terfavorit pada Panasonic Award 2004-2005. Dia tuh nyebut nama gue gitu dalam doa ya. Doa Rosario. 1. Dona Agnesia Dona Agnesia dikenal sebagai salah satu model dan pemeran film. Tak hanya itu, ia juga adalah seorang presenter TV yang terkenal di Indonesia. Wanita berdarah Manado ini adalah seorang presenter yang juga beragama katolik. Sejumlah program TV telah dibawakannya diantaranya Piala Dunia 2022 di SCTV dan Indosiar, serta League One di Bainsports. Dona menikah dengan Dario Sinatria yang juga adalah seorang presenter pada 2006. Mereka kini telah dikaruniai tiga orang anak dan mereka bahkan menjadi pasangan katolik yang menginspirasi dalam iman. Sahabat Katoliko Keren itulah 15 presenter TV terkenal di Indonesia yang beragama katolik. Luar biasa ya, kisah perjuangan dan iman mereka. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja dan negeri ini. Masih banyak lagi presenter TV beragama katolik di Indonesia yang belum disebutkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih Katoliko Keren. Salve! Terima kasih.